salam bapak ibu serta rekan-rekan sekalian kembali lagi dalam renungan harian toraya edisi 6 oktober 2023 yang dimana renungan hari ini mengangkat tema diutus menyampaikan pesannya sebelum kita memacu firman Tuhan mari kita satu dolar doa kita berdoa terima kasih Allah Bapak atas kasih dan rahmatmu buat kami semua sehingga pada hari ini kami boleh hadir untuk merenungan firman Bapak Allah Ruh Kudusunan Desa memberikan kami kesehatan kekuatan untuk bisa mengerti akan firmanmu Tuhan hidup syukur kami Tuhan haleluya amin 2 Korintus 5 ayat 11 sampai dengan 21 pelayanan untuk perdamaian kami tahu apa artinya takut akan Tuhan karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah hati kami nyata dengan terang dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu tetapi kami mau memberi kesempatan bagi kamu untuk memegahkan kami supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal hiria dan bukan batinia sebab jika kami tidak menguasai diri hal itu adalah dalam pelayanan Allah dan jika kami menguasai diri hal itu adalah untuk kepentingan kamu sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang maka mereka semua sudah mati dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri tetapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka sebab itu kami tidak lagi menilai seseorang pun menurut ukuran manusia dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia sekarang kami tidak lagi menilainya demikian jadi siapa yang ada dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah menambahkan kita dengan dirinya yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami kami ini adalah utusan-utusan Kristus seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus kami meminta kepadamu berilah dirimu didamaikan dengan Allah dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah yang mentuhan yang kita renungkan pada hari ini diangkat tema diutus menyampaikan pesannya bapak ibu serta rekan-rekan sekalian kita tahu whatsapp ini bukan hal yang asing bagi kita atau yang kita biasa sebut WA WA ini merupakan aplikasi media sosial yang fungsinya salah satunya mengirim pesan bahkan juga kita dapat saling bertatap muka secara online lewat fitur video call namun jelas WA kena tujuan pesan melayangkan alat untuk mengirim pesan nah penting disini ialah pengirim dan penerima pesan dalam konteks bacaan kali ini pengulus melihat dirinya adalah rekan sekerjanya nah terlebih khusus Timotius sebagai alat memberita pesan damai Allah bagi jemaat di Korintus pada saat itu nah Allah sendirilah yang mempercayakan pelayanan itu kepada mereka sekalipun secara tersirat bahwa mereka juga itu mengakui kesalahan mereka yang sudah memuji diri sendiri dan telah hidup untuk mereka diri sendiri mereka dengan tegas menyampaikan bahwa oleh penamaian yang telah diterima dalam Kristus harus mengubah diri menjadi orang yang dikuasai dalam kasih Kristus dan tidak ada alasan bagi mereka untuk memegahkan diri serta pelayanan yang diembannya harus adalah amanat tentang jawab dari Tuhan sehingga yang harus ditunjolkan dalam pelayanan adalah Kristus dalam Kristus segala bentuk kehidupan lama telah dibaharui jadi siapa yang ada di dalam Kristus ia adalah ciptaan baru yang lama sudah berlalu sesungguhnya yang baru sudah datang oleh karena itu kita selaku orang percaya yang diutus dan diberi tanggung jawab pelayanan kadang tidak tanpa sadar telah merebut kemuliaan Tuhan sering kita terjebak dan terbuai dengan pujian manusia bahkan kadang menjadikan pelayanan sebagai alat untuk mencari popularitas panggung sehingga kita adalah pembawa dengan demikian isi pesan itu adalah kebenaran dan kemuliaan Tuhan sehingga orang lain yang menerima pesan menjadi percaya amin sebelum mengakhiri ibadah renungan hari ini kita berdoa terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah yang luar biasa buat kami kami boleh mendengarkan firman bakat renungannya pada hari ini Tuhan kiranya kami boleh menjadi pembawa damai di tengah-tengah kehidupan kami di tengah-tengah pekerjaan kami di tengah-tengah masyarakat Tuhan jadikan kami teladan tuntun sertai aktivitas kami pekerjaan kami sekolah kami Tuhan terima kasih Tuhan doa syukur kami perkembangan kami di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa nanti asal selalu mencap syukur haleluya amin selamat menikmati